Shalom keluarga damai, Sapaan Damai Sejahtera hari ini, merenungkan tema manusia dibenarkan karena iman. Mari kita mohon pimpinan roh kudus untuk menolong kita memahaminya dengan berdoa. Bapak yang penuh kasih, tolonglah kami untuk menyambut karya penyelamatanmu dengan keyakinan dan ketaatan kami. Kiranya roh kudus memberi kami hikmat untuk memahaminya. Dalam nama Yesus, Imam Besar Agung, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Roma 3, ayat 21 hingga 31. Keluarga damai dan sobat samas dapat membaca keseluruhan perikob, dan saya akan membacakan khususnya di ayat 23 hingga 25a. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Bacaan hari ini menampilkan tujuh kata iman dan tujuh kata yang dasarnya adalah kata benar. Keduanya memiliki kaitan yang erat. Manusia tidak mungkin menjadi benar karena keberadaannya sendiri. Manusia hanya dapat menjadi benar jika Allah membenarkannya. Dengan kata lain, manusia sangat bergantung pada Allah agar dia dapat dibenarkan. Yang membuat manusia menjadi tidak benar adalah dosa. Dan hukuman atau akibat dari dosa adalah kematian kekal. Untuk menebus atau membebaskan manusia dari kematian kekal, harus ada kurban yang menggantikannya. Dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kurban itu adalah tak berdosa dan tak bercacat. Dan persyaratan ini hanya dapat digenapi dalam diri Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Setelah persyaratan kurban itu dikenapi, maka dibutuhkan kesediaan dari manusia itu untuk memberikan dirinya ditebus dan menyerahkan hidupnya kepada sang penebus. Inilah wujud dari iman. Tanpa iman, penebusan tidak akan pernah terjadi. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa penebusan bukan hanya ditujukan bagi kelompok tertentu, bangsa atau etnis tertentu, keturunan tertentu. Maka tidak ada manusia yang secara otomatis beroleh penebusan tanpa iman. Begitu pula tidak ada jalan lain untuk menggantikan atau meloloskan diri dari hukuman dosa, yaitu kematian kekal, selain penebusan Kristus sebagai satu-satunya korban yang sempurna. Jika demikian, apa gunanya perbuatan baik? Masih perlukah orang beriman berbuat baik? Jawabnya jelas. Ya, orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada sang penebus akan mengikuti apapun yang diperintahkan sang penebus. Karena kini ia bergantung sepenuhnya kepada sang penebus yang telah memiliki seluruh hidupnya. Kecuali dia mau mengembalikan penebusannya dan kembali menikmati hukumannya, yaitu kematian kekal. Bagaimana seseorang dapat beriman atau mempercayai sesuatu? Ia harus memahaminya dengan baik. Mungkin dalam menggumuli dia akan mempertanyakan, menemui kebimbangan, sampai akhirnya dapat memutuskan akan menerima atau menolaknya. Tanpa melewati bagian ini hingga tuntas, orang sulit mengimani dan menghidupi apa yang dia percaya. Dia akan dengan mudah melepaskannya dan menggantikannya dengan keyakinan yang lain. Agar keyakinan itu makin teguh, kita harus memperkuatnya dengan pengajaran yang benar dan siap untuk diuji. Keluarga damai dan sobat samas, pastikan bahwa penebusan itu sudah terjadi dalam hidup Anda yang lain nomor dua. Kalau ini belum terjadi, Anda perlu mengambil waktu secara khusus untuk menggumuli bagian ini. Karena tidak ada gunanya semua kesuksesan dan harta yang kita miliki kalau kita masih harus menanggung hukuman kematian kekal. Mari menata hidup kita dalam iman yang tertuju kepada Kristus, agar hidup kita perpadanan dengannya. Begitu banyak kesulitan dan kebingungan, jika hidup ini hanya diisi kemauan dan ambisi kita. Kegagalan dan kekecewaan akan bergantian menyambut kita. Sebaliknya iman kepada Kristus membawa kita kepada kelegaan dan sukacita untuk melangkah pasti, mengisi hidup. Karena tiap langkah kita dipimpin oleh Sang Penebus sekaligus pemilik hidup kita, Yesus Kristus. Mari mengikuti firmannya sebagai panduan tiap hari. Sampaikan perkumulan kita dalam doa dan mari saling menguatkan dalam persekutuan orang beriman. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena Kristus menembus kami dari dosa dan kematian kekal. Kuatkan kami agar senantiasa menyerahkan hidup pada pimpinan Kristus. Biarlah kami mengisi hari-hari kami dengan firman dan kebenaranmu agar langkah kami pasti dan hidup kami berarti. Dalam Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat samas selamat memasuki. Hidup yang diisi dengan kebenaran iman kepada Kristus. Tuhan memberkati.